Halo guys, pada kesempatan video kali ini saya akan bagikan video tutorial kepada kalian bagaimana cara membuat slide powerpoint menggunakan hp android namun seperti biasa saya belum masuk ke inti video bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis oke lanjut, untuk aplikasi disini kalian harus download aplikasi microsoft powerpoint di playstore untuk cara downloadnya disitu saya tidak perlu kasih tau karena kalian pasti sudah tau kalian tinggal ketikan di laman pencarian playstore dengan keyword microsoft powerpoint kemudian disitu nanti akan muncul microsoftnya oke, daripada kita terlalu banyak baca dan tanpa basa-basi lagi kita langsung aja cek di show on langkah pertama kalian masuk ke aplikasi microsoft powerpoint yang sudah kalian download kemudian kalian pilih icon place atau icon tambah yang ada di pojok kanan atas lalu disini kalian tinggal pilih aja template slide powerpoint apa yang ingin kalian gunakan dan sebelum kalian buat slide powerpoint di aplikasi ini juga ada proses penyimpanannya jadi pada saat selesai mengerjakan powerpoint disitu langsung tersimpan nah kalian bisa lihat di atas ada keterangan one drive atau pribadi jadi pada saat proses penyimpanannya itu akan tersimpan di aplikasi ini aja jadi kalian klik itu dan akan muncul perangkat ini dan lokasi perangkat lain atau lokasi penyimpanan yang berbeda nah kalau kalian klik perangkat ini maka filenya itu nanti akan tersimpan di perangkat hp android kalian dan kalau kalian pilih lokasi penyimpanan yang lain itu nanti akan tersimpan di memory xd atau memory eksternal hp kalian dan biasanya kalau kalian buat slide powerpoint itu kalian lupa simpan dan hanya tersimpan di aplikasinya tapi tidak tersimpan di penyimpanan internal hp kalian oke disini saya akan pilih langsung slide atau template yang akan saya gunakan untuk membuat slide powerpointnya dan pada saat saya menggunakan aplikasi microsoft powerpoint ini saat itu templatenya ini tidak bisa digunakan jadi disitu caranya kalau tidak bisa digunakan kalian aktifkan data seluler kalian dan itu adalah proses pengunduhannya nah setelah itu kalian matikan dan masuk lagi di template tersebut oke lanjut ke pembuatan slide powerpointnya untuk lebih memperjelas penjelasannya disini saya akan perbesar layarnya seperti ini karena pada saat dibuka seperti ini slide-nya cuma satu untuk menambahkannya slide baru itu kalian klik icon place yang ada dalam kotak pas di bawah slide tersebut seperti ini kalian klik itu nah kemudian disitu akan bertambah slide-nya satu kalau kalian klik dua kali itu icon place-nya akan bertambah dua dan seterusnya nah kemudian setelah slide-nya sudah cukup kalian tinggal ketuk aja dua kali untuk mulai mengetik seperti ini untuk memberikan warna pada kalimat yang sudah kalian ketikan seperti ini usahakan kursornya itu hilang kalian klik saja kemudian kalian klik lagi seperti ini sampai kursornya benar-benar hilang baru disitu kalian bisa ball kemudian kalian bisa ganti warnanya sesuai dengan keinginan kalian dan juga disitu kalian tinggal pilih-pilih aja warnanya karena disini banyak sekali variasi warna oke satu lagi daripada nanti kalian bingung untuk menampilkan daftar menu dan menu yang ada pada saat kalian mengedit slide powerpoint-nya kalian klik ikon segitiga yang ada di pojok kanan bawah seperti ini kalian klik itu kemudian disitu nanti akan muncul menu pertama yaitu beranda nah kalau kalian klik beranda disitu akan muncul menu lain juga yaitu menu transisi, menu animasi, dan lain-lain oke kita lanjut ke kolom teks yang kedua yang ada di bawahnya itu disini saya akan mencoba ketikan sesuatu jadi kalian ikutin terus video ini kalau kalian kurang mengerti dengan video ini silahkan komen di bawah selamat menikmati slide pertamanya sudah selesai disini saya akan pindah di slide kedua dan di slide kedua ini saya sudah menyiapkan materinya di aplikasi catatan yang ada di hp android disitu saya tinggal copy paste aja supaya lebih cepat proses pembuatan slide powerpoint ini oke disini diwajibkan kalian itu sudah tahu bagaimana cara copy paste sebuah teks baik itu di internet ataupun di aplikasi lain caranya itu kalian tahan kemudian kalian blok kalimatnya setelah itu di atasnya itu kan ada menu nah di menu tersebut ada kata salin kalian pilih salin nah setelah masuk di aplikasi powerpoint seperti ini kalian ketuk dua kali seperti tadi kemudian disitu kalian tahan lagi sampai muncul opsi tempel atau icon tempel nah disitu baru kalian bisa tempelkan kalimat yang sudah kalian copy tadi dan untuk membesarkan font pada kalimat ini kursornya itu dihilangkan kalian klik teksnya kemudian kalian klik lagi sampai kursornya hilang kemudian disitu baru kalian bisa gunakan fontnya ukuran fontnya itu yang berapa baru bisa kalian terapkan tapi kalau kursornya masih dalam kalimat tersebut cara ini tidak bisa kalian gunakan dan untuk disini saya tidak perlu jelaskan bagaimana cara ganti ukuran fontnya pasti disitu kalian sudah tahu kok kalian klik aja icon segitiga kemudian kalian cari ukuran fontnya dan kemudian kita masuk ke slide yang ketiga nah disini saya usahakan itu bikinnya 3 slide aja jadi slide keempat ini saya akan hapus paham slide nya dalam daftar slide tersebut kemudian nanti akan muncul icon hapus untuk ganti tata letak teks kalian bisa klik icon yang ada di pojok kiri bawah nah icon itu adalah icon yang berguna untuk mengganti tata letak slide nya jadi disini kalian tinggal pilih aja tata letak apa yang ingin kalian gunakan setelah kalian sudah pilih tata letaknya disini kalian klik kolom komentar nya eh bukan kolom komentar sih kolom teks nya seperti ini kemudian disitu kalian pilih icon gambar untuk menambahkan gambar di kolom teks tersebut jadi kolom teks tersebut bukan hanya untuk menambahkan teks tapi disitu kalian juga bisa menambahkan gambar nah disini kalian tinggal pilih aja gambar apa yang ingin kalian gunakan disitu ada beberapa yang saya sensor karena itu adalah privasi setelah kalian sudah pilih maka tampilannya seperti ini kalian tinggal crop aja kalian cari bagian di gambar tersebut yang menurut kalian penting baru kalian bisa tambahkan kemudian kalian klik selesai nah hasilnya seperti ini dan untuk kolom teks yang lainnya itu saya akan ketikan sembarang aja untuk mempersingkat durasi video ini dan saya yakin juga kalian itu bosan dengan penjelasan saya jadi saya percepat aja oke semua slide nya sudah kita buat maka langkah selanjutnya supaya slide powerpoint ini lebih menarik kita akan tambahkan transisi dan animasi klik icon segitiga yang ada di pojok kanan bawah kemudian kalian klik beranda setelah itu kalian masuk di menu transisi nah disini kalian tinggal pilih aja efek transisinya itu yang seperti apa disini ada banyak efek efek dinamis efek apa yang penting itu kalian pilih aja salah satunya kemudian kalau di slide pertamanya kalian sudah tambahkan transisi maka kalian pindah di slide kedua untuk menambahkan transisi lagi jadi setiap perpindahan itu lebih menarik lagi pada saat pemutaran slide powerpoint di microsoft powerpoint ini sendiri usahakan setiap slide itu mendapatkan transisi agar setiap perpindahan dari satu slide ke slide yang lain itu lebih menarik pada saat kalian putar slide powerpoint kalian di depan umum nah untuk lebih menariknya kalian klik textnya untuk menambahkan animasi untuk animasi kalian pilih menu animasi disini setelah itu kalian pilih aja efek masuk efek keluar dan efek penekanan jadi kalian pilih aja salah satu nah kalau kalian sudah tambahkan animasi biasanya akan muncul tandanya seperti yang kalian lihat di layar ini itu ada tanda satu jadi kalimat atau text tersebut sudah ditambahkan animasi jadi kalian tinggal putar aja kemudian kalian tinggal lihat aja seperti apa proses pemutaran slide powerpoint yang kalian buat dan disini kalian usahakan setiap kalimatnya itu memiliki animasi yang unik jadi pada saat pemutarannya itu membuat si klien atau penonton yang sedang menyaksikan kalian itu tidak jenuh dengan penjelasan yang kalian bawakan jadi mereka lebih semangat karena presentasi yang kamu bawakan itu menarik karena disitu ada animasi dan juga transisinya setelah kalian sudah tambahkan animasi pada setiap kalimat atau textnya maka langkah selanjutnya adalah peragaan slide jadi disini kalian peragakan slide nya kalian klik icon video yang ada di atas disamping icon share dan icon undo nah seperti ini nah ini sudah ada transisinya untuk perpindahan kalimatnya itu kalian gunakan tangan kalian dari kiri ke kanan sesuai dengan animasi yang kalian pilih selamat menikmati setelah kalian sudah lihat hasil peragaan slide nya maka langkah selanjutnya adalah penyimpanan sebenarnya file powerpoint ini sudah tersimpan di penyimpanan internal karena settingannya tadi sudah di penyimpanan internal tapi bagi kalian yang belum tahu kalian bisa klikkan icon titik tiga yang ada di pojok kanan atas scroll ke bawah kemudian kalian pilih simpan sebagai disitu kalian pilih yang perangkat ini setelah kalian pilih yang perangkat ini akan muncul lagi seperti ini kalian pilih yang penyimpanan nah untuk prosesnya itu nanti kalian yang urus ya karena di awal tadi saya sudah kasih tahu bahwa file ini akan tersimpan di folder dokumen oke mungkin itu saja video kita kali ini bagi kalian yang belum mengerti dengan video ini kalian bisa komen di kolom komentar dan tanyakan bagian apa yang kalian tidak tahu nanti disitu saya usahakan jawab dan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan bagi yang belum subscribe itu kalian subscribe ya karena itu gratis thank you for watching and bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati